Terima kasih. Setiap hari akan ada baik-baik dan para pencari harus siap dan waspaca akan datang yang ujian-ujian, sampai keimanannya menjadi semakin nyata. Setiap orang bisa mengangkat kemampuan-mampuan apa yang masih ditolak dari dunia, di mana dia akan tunjukkan apa yang tidak disukai oleh mereka. Apapun bisa menjadi sarana, baik dari pihak keluarga, pekerjaan, maupun tetangga, hal-hal yang paling tidak paling inginkan seluruh terjadi. Cara untuk menjadi berkembang adalah dengan sabar, tidak ada yang namanya berkembang secara cepat. Kita harus setuju dengan sebuah sesuatu yang terjadi dan menipat kita. Itulah pada akan berkembangan, terhari-hari mengetahui atas apapun yang merupakan yang sesara. Tidak penting untuk mampu terbang di atas apapun yang berjalan di atas air, atau bisa dilihat di berbagai tempat dalam waktu yang sama, atau mimpi yang indah-indahkan. Kesabaran adalah penting. Melawan segala gelombang terjalanan sebagai sebuah bulan yang tak pokok, walaupun itu jangkai. Itulah yang namanya berkembangan, atau seperti nautanya, tak akan kotor akibat aliran sungai-sungai di dalamnya. Manusia dengan tempat yang luar biasa mungkin bisa berkembang, tapi bisa juga pada akhirnya ada yang iman. Tapi kasihkan kembang-kembangannya, kita harus mampu bertahan dari kesulitan yang berasal dari siapapun. Kata Gremshaw, kita harus siapkan apapun yang datang dan berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Siap untuk berdoa-doa-doa, inilah tingkatan iman yang sebenarnya. Tiga kali sehari Gremshaw terus-terusun melihat ke muridnya. Bukan menengah untuk memberikan kekhidmatan, namun untuk memberikan sesuatu yang tidak disesaninya para pencari. Apakah kalian akan sabar atau menyerah? Jika kalian sabar, hati kalian akan menunggu, hati kalian akan memberikan kekuasaan dan sekencahaya da'wah dari mata kalian. Lalu keyakinan yang lebih akan datang. Di setiap kesempatan itu, makom kalian bisa meningkat ataupun menurun, seperti keadaan dunia yang dipenuhi dengan setar dan kejahatan. Nabi SAW bersabda, menjaga agama di masa kini adalah lebih susah kepada menghidupkan para api. Bersabdanlah karena imbalan dari Allah SWT atau tidak berbatas. Inilah jalan keimanan yang sebenarnya, seperti jalannya para nabi dan awliya, untuk bisa bertahan atas segala kebukan dari umat manusia. Ketika dunia kita sedang bersinar, melihat matahari yang sedang lebih dan banyak ilmi pintar, kami sadar ada satu pencinta yang mahal. Namun, kadang terjadi pula kesedihan atau peristiwa mereka. Misalnya, kematian seseorang yang kita cintai. Orang tua kita, suami kita, istri kita, saudara-saudara kita, ataupun teman-teman kita. Bila kebetulan yang terjadi, bagaimana menjaga keimanan kita atas kasih sayang Tuhan? Bagaimana kita bisa merasakan bahwa dia sudah berharian dari apa yang terjadi kepada kita? Syuh Najib terus seru-seru berbicara panjang lebar tentang awal penciptaan manusia dan ditawarkannya posisi dan hormat sebagai falifahnya dan muka bumi yang ternyata manusia saja yang mau menerimanya. Serta segala tanggung jawab yang berbicara, juga tentang transformasi cinta anak Bapak menjadi cinta ilmi, seperti tergambar dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang menyembunyikan Ismail. Muka yang berakhir selama masa 20 tahun perangkannya. Semua atas cerita Allah Azza wa Jalla. Allah SWT adil al-Qa'ya, atau Tuhan yang maha terjumpa. Yang memegang kita untuk menggabungkan segala cinta yang kita rasakan, yang mengambil cintanya. Mengambil segala kecintaan kita, mengubahkan menjadi sebuah cinta yang akan berangkat, yang akan menikahnya ke dalam kerajaan cinta ilmi. Inilah arti dari percintaan yang akan berangkat, yang akan menjadi nol pesan. Karena segala cinta manusia, karena segala cinta yang manusia menikahkan, yang tidak selain adalah memutarikan atas sebuah kerajaan. Dari adik-adik-adik-adik Allah SWT yang pilihatkan, ada pada mereka yang kalian sayangnya, yang berserat dengan cawasan yang menali, dan masuk ke dalam kerajaan. Mereka yang terkasih akan berindah. Begitu juga dengan kalian. Namun, bila cinta itu mencapai si pentinglah hak ini dari segala cinta, maka tujuan utama cinta manusia pun telah mencapai, dan akan diperima dan indah dalam hati yang tidak terlaluan. Namun, bila kita gagal dalam mengirapkan diri pada kebedanya, lalu membencikuhankan orang, meratakan kita dalam sebuah eksistensi yang berada sementara, atas keadaan yang terjadi, atas perasaan-perasaan, maka untuk ini ada sebuah pil yang amat maju untuk diri dan lalu. Itu terjadi sebuah lawatan kesedihan, karena dia yang mengatkuasa menganggap semua hal-hal-halnya, satu demi satu untuk memberi ke hadiahnya, meninggalkan kita dan meninggalkan. Ialah Tuhan kita, satu-satunya memelihara eksistensi yang berada. Dia mempunyai hak-hak kita, dan untuk menguji, melihat siapa yang akan tetap menjadi benar, dan menjaga ciptanya pada macam pencipta. Dan menjaga ciptanya pada penciptanya. Itu Allah SWT. Mereka yang kita kasihi, saudara, istri, maupun suami, semua yang kita ciptai akan meninggal. Lalu, dia akan melihat apa yang akan kalian berbuat. Dapatkah kalian men transformasikan cinta dan berapa yang menimpa sebuah jumlah yang mereka menimpa ke atas kesalahan kalian pada saat pencipta, sedikit sekali yang kesan, menerima, dan memahami hati, inilah penyebab mengapa mereka tak mahu mencapai kebijaksanaan, kebijaksanaan antikan dibalik kristian-kristian yang menyebutkan. Mereka tidak menyertai ketika Tuhan Tuhan membebaskan kita untuk menciptainya secara eksklusif dan kesungguhan. Akibatnya, mereka pun menerima. Segalah hal yang dia mengubahkan pada keturunan anda adalah sementara saja. Tidak bergabung kebandingan dengan cinta hati itu. Kalian harus beri mencipta kalian pada diri yang selalu ada. Dari beberapa keabatnya sampai setelah keabatnya. Dan kucinglah selalu dihadapkan namun yang selalu ada. Bagi kira-kira untuk ada istri yang mati. Wa minabal afid juhur menghabit warna yang selalu ada.